Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita mau wisata kuliner di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat Nah kali ini kita mau icip-icip nih nasi kapau ya Kita mau makan nasi kapau di Los Lambuang yang berada di Pasar Lereng, Bukit Tinggi Tapi sebelum kita melanjutkan video ini dan wisata kuliner ini Jangan lupa di like, komen, dan subscribe dulu Rizka HH Channel Karena subscribe anda sangat berarti buat kami untuk membuat video-video berikutnya Nah seperti yang kita bilang tadi ya guys Sekarang kita lagi berada di Los Lambuang, Bukit Tinggi, Sumatera Barat Yang terletak di pusat kota Bukit Tinggi Los Lambuang ini berada di Pasar Lereng ya Kalau kita ada di Pasar Atas itu kira-kira gak sampai 10 menit Dengan berjalan kaki sampai di Los Lambuang ini Nah di Los Lambuang ini tersedia begitu banyak pilihan kuliner Seperti ada nasi kapau, katupe kapau, katupe pical Dan itu juga terdapat banyak pilihan ya teman-teman Dan nasi kapau juga terdapat banyak kedai yang menjual disini ya Tergantung selera dan pilihan teman-teman semua Nah disini juga ada yang menjual buah-buah langkok ya Nah sekarang kita mau mampir ke nasi kapaunya Uni Air ya Nah pilihan nasi kapau disini itu banyak sekali ya teman-teman ya Di Los Lambuang ini terdapat banyak pilihan makanan Nah ini ada katupe pical, ada nasi kapau, ada cindo langkok, Los Lambuang Nah ada sotu dan aneka makanan lainnya Tergantung teman-teman mau mencicipi yang mana Ataupun semuanya juga boleh ya di persilahkan ya teman-teman ya Nah kali ini kita mau mencicipi Kita mampir nih disini Di nasi kapau nya Ini Air Itu pilihan menunya Uh menggugah selera banget ya teman-teman Ada tambun su Itu adalah usus yang diisi dengan telur Ada gulai tunjang Ada gulai kepala ikan Ada rendang Ada apa lagi nih teman-teman ya Ada dendeng baladu Wow semuanya pokoknya menggugah selera ya teman-teman ya Nah sekarang kita mau icip-icip dulu ya teman-teman Buat teman-teman yang penasaran Nah ini dia nih menunya ya teman-teman Kalau yang ini lagi itu adalah gulai kepala ikan Nah jadi kalau kita makan nasi kapau ini Itu semuanya kuahnya itu dicampur-campur Dicampur-campur dengan sayur-sayurnya Nah dalam satu menu itu terdikasih sayuran Lengkap ya teman-teman Dan kuahnya juga lengkap Nah kita juga akan mendapat Sepotong tambun su ya Nah itu ada sepotong tambun su Wow sepertinya ini nikmat sekali Siapa nih yang gak ngancis Lihat makanan yang beginian ya teman-teman ya Nah ini juga nih gulai kepala ikan ya Wow dikasih sedikit bumbu rendang Nah ini kalau saya ini pesannya Dendeng kering ya teman-teman Dendeng balado Nah ini juga ada jengkol alias jengki yang Menggugah selera banget Ini namanya adalah rebung ya teman-teman Alias serabuang Gulai rabuang Nah ini juga dikasih Apa namanya Rendang Deda rendang ya atau bumbu rendang Nah ini kalau di binang ini yang namanya adalah rimbang ya teman-teman ya Itu rasanya pahit-pahit Tapi Memunculkan nafsu makan ya Atau membangkitkan selera makan ya teman-teman Nah biasanya nih kalau misalnya yang lagi patah selera Atau lagi gak berselera untuk makan Nah kalau datang ke Nasi kapau ini Dijamin selera makannya akan meningkat ya teman-teman ya Nah Wow melihat gini aja Udah ngeces ya teman-teman ya Ada dendeng Ada Ikan rayu batalua Dan itu tarifnya Rata-rata itu 30 ribu per porsinya ya teman-teman Nanti kalau kurang teman-teman bisa minta tambah ya Nah Siapa nih yang udah pernah makan ke Los Lambuang Bukit Tinggi ini Dijamin Selera Anda akan terpuaskan disini ya teman-teman ya Nah kalau seandainya tidak cukup dengan Satu menu nasi Bisa dengan makan soto Makan katu pepecal Makan Cindolangko ya teman-teman ya Disini juga banyak pilihan ya teman-teman Buat teman-teman yang Berkunjung ke kota Bukit Tinggi Silahkan mampir di Los Lambuang Yang berada di Pasar Bukit Tinggi ini ya teman-teman Nah Jangan lupa mampir Terima kasih buat yang telah menonton Jangan lupa di like, comment, and subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih